Oh hai, balik lagi di channel si Ciko Di video kali ini, gue bakalan ngomongin SOC lagi atau Sword of Convalrya Dan kali ini kita bakal ngebahas soal si Hasna Yap, Hasna ini untuk video trailernya baru aja untuk di-reveal dari official sosmednya SOC sendiri Ya, kemarin gue udah bahas soal itu Jadi, kita tinggal nunggu kayak pengumuman bannernya Terus kayak pengumuman dari atau ngasih tau soal skill-skillnya dari si Hasna Yap, sama demo-demo skill-nya juga dari videonya tinggal ditunggu aja sih Mungkin ya tinggal beberapa hari lagi juga Jadi, ini tuh Hasna tuh ya berarti balik lagi seperti yang gue bilang Ini bakalan nyambung atau ngikutin dengan yang ada di CN Jadi, untuk bannernya sendiri ya sekarang tuh tinggal si Hasna Terus nextnya mungkin maybe Homa Nah, baru tuh udah si Homa kita belum tau lagi soalnya gak ada di-reveal Atau ngasih tau video promosi apapun Mungkin nextnya udah Homa Mereka bakalan bikin video promosi lagi Kayak yang kemarin elaman Empire ya Kan kalau si Hasna sama si Homa udah di-reveal duluan ya Jadi, kemungkinan besar nextnya juga setelah Hasna yaitu Homa Tapi disini gue bakalan liatin untuk skill-skillnya si Hasna Cuma dari game key aja Jadi, soalnya gue gak akan bisa liatin lagi yang versi test servernya Ya, itu juga sekarang udah dilarang sih Tapi disini gue udah pindah ke game key Dan ya, ini untuk si Hasna sendiri Dengan desain karakter yang macam begini Mungkin banyak orang yang bakalan gacha dia karena desainnya Mungkin kalau secara fungsi Seorang seeker ya ada yang lebih better Kalau menurut gue daripada si Hasna Tapi kalau dari desain Ya, untuk seeker-seeker yang lain gak ada yang semenarik Hasna Mungkin Safiya lumayan menarik kalau menurut gue Tapi disini untuk skill-skillnya aja Jadi, Hasna ini kan seorang seeker ya Jadi, weakness-nya sama breaker Dan untuk si skill-skillnya Nah, ini ungu-ungu gini Ngingetin gue kayak si Abyss Tapi disini kita liatin dulu yang namanya Threat-nya dulu lah Yang pertama, buset namanya Lingerie Fragrance Buset Lingerie banget nih Tapi disini immune untuk yang namanya Blindness Terus, ini di bintang 1-nya ya Naikin Magic Attack 3% Dan semua musuh dengan jacknya 3 petak ya Dari si Hasna Kalau udah nyelesain si action-nya Itu tuh bakalan dapetin debuff yang namanya Fragrance Fragrance tuh disini ditulisnya debuff tambahan efek Yang kalau di-attack sama Hasna Dan gak bisa di-dispel dan gak bisa immune Jadi, kalau gak bisa immune Harusnya lawan boss-boss yang weapon trial sih Ini bisa kena juga atau bisa tembus juga sih Harusnya ya, kalau disini tulisannya kan cannot be immune sama cannot be dispel Cuma, terus kalau udah ngasih yang namanya debuff fragrance Ini tuh si musuh yang punya debuff fragrance ini dan jarak 3 petak Dan ini tuh si attack-nya sama defense-nya tuh dari attribute-nya bakalan berkurang 8% Dan juga ini punya chance bisa lebih banyak atau misalnya lebih gampang lah kena critical hit Itu tuh naik 15% Jadi mungkin kayak Apa ya, critical hit reduction Atau apa ya namanya ya Pokoknya lebih gampang lah kena critical Tapi disini Untuk si bintang 3-nya sendiri Ya ini kan naik Magic attack-nya cuma dikit banget ya 3% gak sampai 10% Tapi di bintang 3 ya magic attack-nya naik jadi 9% Dan si jarak si ininya si musuhnya tuh 4 petak ya nambah 1 Dan juga ini tetap masih sama untuk si fragrance-nya Cuma sekarang jarak-jaraknya nambah jadi 4 petak Dan juga si attack sama defense-nya tuh berkurangnya jadi 12% Ya lumayan lah 12% Sisanya itu sama Si critical hit-nya tuh chance-nya tetap 15% juga Untuk lebih gampang gitu nanti kena critical Nah di bintang 5-nya sendiri Ini magic attack-nya doang naik 15% Jaraknya atau si musuhnya tuh 5 petak ya Oh dan sekarang si fragrance-nya tuh jadi 2 round Bedanya disitu Sisanya untuk attack sama defense attribute-nya Reduce-nya 15% juga Jadi menurut gua nilainya gak jomblang banget ya Dari bintang 3 ke bintang 5 tuh cuma beda 3% Kecuali di bintang 1 ya di bintang 1 ini kecil banget Kalau menurut gua tambahan magic attack-nya liat 3% banget dah Belit banget kalau menurut gua At least disini dibuat 5% Kayak 5, 6, 7, 8, 9, atau 10 lah Atau berapa Pokoknya jangan 3% banget dah Awalnya 5% udah better Tapi ini 3% banget Menurut gua ya at least bintang 3 Kalau full sih lebih bagus Cuma bukan prioritas harusnya buat naikin bintang Tapi disini untuk si normal attack-nya Dia range ya Ini Seeker tapi dia range untuk serangannya Jadi agak unik lah Beda dengan seeker-seeker yang Pada sekarang kan kebanyakan mungkin Melek ya Ya no no will dia bisa AOE sih Dia bisa range juga jatuhnya bisa 2 petak lah jaraknya Tapi Ya savya juga bisa Cuma ini yang bener-bener serangnya kayak Karakter-karakter yang magic magic kayak gitulah Magician Tapi disini untuk si skill bawaannya Oke gua bakalan tunjukin Yap ini skill bawaannya adalah Nama corruption and decay namanya tuh Dan ini magic damage ngasih the buff life loss Terus juga yang setara dari 50% dari magic attack-nya Dan juga ngasih the buff reduce healing ya Ngurangin healing Nguranginnya 50% Ke semua musuh yang jaraknya 2 petak ya Oke Dari target dan untuk 2 round Oke ngasih life loss disini Terus kita lihat untuk skill-skill tier satunya Wuh set ngasih hypnosis Ini tuh simpelnya lah ngasih single attack Dan bisa ngasih slip Untuk 2 turn Tapi kalau di turn tersebut dipukul sama temen kita Ya ntar juga bangun juga sih ujung-ujungnya Nah terus yang kanan ini skill pasif Jadi setelah beres Melancarkan attack Ini nanti ada Apa ya Damage reduce ya Damage yang diterima Berkurang 15% juga Kalau critical berkurangnya 25% Oke Mungkin nggak terlalu kepake Yang di tier 1 Tapi di tier 3 nih Kalau yang warna-warnanya Atau si icon-icon skill-nya tuh Agak unik-unik ini Ya ini kayak signatornya sih Kayak di tier 3 Ini ada yang namanya strong aroma shock Ini magic damage Dan juga ngasih 150% damage Dan bisa ngasih yang namanya The buff fragrance lagi Disini tuh ke semua musuh Yang jaraknya 2 petak Jadi apa-apa ngasih The buff fragrance gini ya Ini untuk serangannya ya Tapi Untuk 2 round Bakal lebih oke daripada si Threadnya Harusnya sih Tapi Gue nggak tau bisa nge-stuck Apa nggak ya Kalau ini tuh Tapi disini Untuk serangan pasifnya Oh sorry Bukan serangan Kayak skill pasif Nah Jadi ini tuh setelah nyerang Itu tuh bakalan ngasih Yang namanya Fragrance lagi The buff Ke target untuk 2 round juga Dan Kalau nyerang Si musuh yang punya The buff fragrance Itu tuh bisa nge-restaur 2 energy Dan juga Kalau ngalahin Yang punya The buff fragrance Itu tuh bakalan dapet tambahan 40% HP lah Atau nge-heal Gampangnya Oke Jadi Mungkin Tipe-tipe Mirip Kayak yang si Sapya Atau Hangman gitu Mungkin Ini tuh The buff-thebuff nya Setipenya kali ya Terus ada Wakaha Cartilage Ini bukan nama Asli skillnya ya Soalnya ini otomatis Google Translate Jadi pasti ada Perbedaan lah Nanti ujung-ujungnya Cuma namanya aneh-aneh Kalau disini Dan ini kalau nyerang When attacked Oh kalau Diserang Dari si musuh yang punya The buff Ya dan fragrance Ini Ini tuh Dammit tuh bakalan berkurang 30% Kayak lumayan Jadi Make sure Ya harus ngasih-ngasih The buff-thebuff gini sih Buat Cara survive nya Dari si Hasna ini tuh Ini berarti Kalau gini kan Kena Ke si Hasna doang ya The buff nya tuh Gak kena temen Kalau Temen tuh Dapet pengaruhnya sih Oke juga Kalau menurut gua Tapi yang kanan Ini ada Anger Anger Ini tuh nge-reduce Damage Tekken 8% Dan juga kalau nyerang Dapetin tambahan buff Damage 20% Untuk 3 turn Oke lumayan bagus Nah terus Level 7 skill Wih ini unik nih Icon nya Ini ada yang namanya Raid Ini skill instant Skill support Naikin critical hit Critical damage Dan juga move Untuk satu turn Cuma Ya ini Critical hit doang 15% Critical damage 20% ya Cuma yang level 1 sih Tapi oke Kalau menurut gua Cuma yang Kanan lebih menarik Harusnya ini Soalnya ini Signature gini nih Untuk si icon nya Jadi disini tuh Pas mulai action Itu tuh Kalau musuh Yang punya si The buff fragrance lagi Yang Yang punya 4 petak Itu tuh Dapetin Yang namanya Oke Critical hit 2 Kalau nyerang Dia ya Si musuh Yang punya debuff Hayden Yang punya debuff fragrance Aja lah Soalnya nih Hayden Disini dark Ini gak konsisten Cuma ya Ini bisa naikin critical juga Berarti lumayan sih Ya ini cuma Debuff Nama doang Kalau menurut gua gak ada efek Yang wah wahnya Efek yang bagusnya tuh Ya Kalau dia Punya debuff ini Si musuh ya nanti Bersinergi dengan skill Skill nya sih Kayak gitu Dan kita lihat lagi Di normal attack nya Untuk modifikasinya Ini normal attack Dan bisa ngasih sleep Intinya Nah kalau yang ungu gini Ini yang signature Ini damage nya 90% Dan juga Nanti ada tambahan Attack lagi Kalau nyerang Yang punya debuff fragrance Dan juga Ini bisa Guarante critical hit Oke Guarante critical hit Jadi kalau bisa Naikin critical damage nya Ya berarti Cuma ya critical disini tuh Gak diliatin Untuk si stat nya Ngehe nya tuh Kayak gitu sih Kalau menurut gua Jadi gak bisa Kita kontrol Tapi disini Di level 11 nya Nah ini nih yang Ada di PV nya Atau trailer nya Skill yang set 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 Ya beberapa game Pasti ada karakter yang Kayak gini Kayak misalnya Di HSR Mungkin si Sele ya Yang animasinya gitu Atau enggak Kalau Kafka sih Cuma benang nya doang Enggak orangnya Yang set 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 Gini nih Kalau di Genshin Kayak si kecing Kayak gitulah Terus kalau di Wua Siapa ya Gua lupa Tapi ada dah Pokoknya yang kayak gini Pasti ada di semua game Wajib mungkin ya Entah udah kayak Meta nya Atau apanya lah Gitu udah pasti ada yang kayak gini Tapi disini Untuk serangannya Ini ke single target Jaraknya nih Untuk serangan 3 petak Damagenya 140% Dan itu bisa naik 170% Kalau nyerang musuh yang Punya debat fragrance juga Dan ini bisa naikin Critical hit Sama critical damage juga Sebesar 15% Sebelum mulai nyerang Jadi Chance buat Critical Pas kena Atau ngeluarin skill ini Ini sih makin tinggi Harusnya Jadi ini bagus juga Damagenya Gue gak tau totalnya berapa Tapi Disini 170 Harusnya oke sih Cuma Magic damage ya Berarti kita harus naikin Magic damage sih Ya agak unik lah Kalau menurut gua Seeker Tapi magic damage Disini Left devouring Left devouring Yang satunya lagi Ini single Target attack Causing 150% Damage After attack Oh Dapetin Life devouring 45% Oke 45% Ini buat yang survive Cuma Hasna Ya ini dari desainnya sih Emang Gokil juga Dipikir-pikir Tapi Ini Seeker yang Menurut gua Unik sih Soalnya Seeker kan Kalau kalian lihat Detailernya ya Pasti rata-rata Naikinnya tuh Physical attack Sementara Hasna ini Scalingnya Dari magical attack Jadi Agak unik lah Kalau menurut gua Dan Mungkin damagenya Kalau kalian Emang build seeker kan Rata-rata physical attack Dari tailernya ya Jadi Gak akan Bener-bener kecipratan Untuk si Hasna Kalau disini rata-rata Ditulis skill-skillnya tuh Magic attack sih Jadi ya Agak unik sendiri Tapi ya itu dia Untuk si Hasna Si Kalau dari tier list Yang versi game key pun Hasna Tiernya Untuk Damage dealer Sebagai damage dealer Dia ada di tier 2 sih Disini tuh Tapi ya harus gua ingetin Yang namanya tier list tuh Gak ada yang benar-benar Objektif Dia subjektif Ya Pasti ada penilaiannya sendiri sih Meskipun mencoba objektif juga Jadi ya buat seruan-seruan aja Kalau lu suka Ya gacha Kalau enggak ya skip Segitu aja sih Simple banget Untuk game-game kayak gini tuh Tapi ya Dia gak dimasukin juga di support Emang cuma damage dealer Damage dealer pun Dia tier 2 sih Soalnya Si skill-skillnya Yang debuffnya Enggak mempengaruhi temen Ya Kalau ini cuma Mpengaruhi si Hasna doang Jadi emang mungkin Kurangnya disitu sih Tapi sekian mungkin Untuk video kali ini Jangan lupa untuk subscribe, share, komen, dan love free Sampai ketemu di video berikut ya See you Bye-bye